Intro Ketua Basnas Provinsi Jambi Haji Hassan Basri Husin bersama anggota DPR RI dari Komisi 8 David Jambi, Dr. Randa Saji Hassan Basri Agus atau HBA dan Ketua Basnas Kabupaten Mora Jambi, Kas Madi beserta rombongan mengunjungi langsung Ibu Warmiah salah seorang janda dengan 4 orang anak yatim yang saat ini tinggal di rumah yang tidak layak huni yang tidak pernah diperbaiki sebelumnya yang beralamat di Desa Teluk Raya RT 03 Kejambatan Kumpi Ulu Kabupaten Mora Jambi, Jambi Dan berita tersebut terdengar langsung oleh anggota DPR RI dari Komisi 8 Fransi Golkar, David Jambi HBA bersama Ketua Basnas Provinsi Jambi, Hassan Basri Ketua Basnas Kabupaten Mora Jambi, Kas Madi sehingga rombongan bergerak cepat untuk mengunjungi rumah Ibu Warmiah dan menjalankan langsung bedah rumah dari Basnas Provinsi Jambi dan Basnas Kabupaten Mora Jambi Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Kandes Teluk Raya Zailani pada Selasa 25 Juli Dalam kesempatan ini, Ketua Basnas Provinsi Jambi Haji Hassan Basri Husin mengatakan Hari ini Basnas Provinsi Jambi bersama HBA Anggota Komisi 8, DPR RI, dan Basnas Kabupaten Mora Jambi menjadakan bantuan bedah rumah untuk salah satu mustahik yang ada di Desa Teluk Raya Kecematan Kumpi Ulu Kabupaten Mora Jambi Hassan Basri juga menyebut luar biasa atas apa yang didapatkannya dan hari ini sungguh memukul batin Hassan Basri menjelaskan ternyata masih banyak rakyat Jambi perlu uluran tangga dari para boszaki wabir khusus Basnas yang bertanggung jawab terhadap distribusi harta-harta boszaki yang dititipkan ke Basnas Ketua Basnas Provinsi Jambi ini berdoa mudah-mudahan semoga dengan perubahan rumah yang dibedah dengan dana 25 juta rupiah dari Basnas Provinsi Jambi 15 juta rupiah dari Basnas Kabupaten Mora Jambi ini mudah-mudahan ibu dan 4 orang anak yatim tersebut bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak huni Hassan Basri juga berterima kasih kepada para boszaki dan berkatakan dana anda semua telah disalurkan tepat pada sasarannya ia berharap semoga kegiatan ini mendapatkan keridoan dari Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini Basnas Provinsi Jambi bersama-sama dengan Bapak HBA anggota Komisi 8 DPR RI Daki Jambi dan Basnas Kabupaten Mora Jambi kami menyerahkan bantuan bedah rumah untuk salah satu mustahik yang ada di Desa Teluk Raya Kecamatan Kumpengulu Kabupaten Mora Jambi luar biasa apa yang kami dapatkan dan kami temukan pada hari ini sesungguhnya memukul batin kami ternyata masih banyak rakyat Jambi ini yang butuh uluran tangan dari para muzaki lebih khusus Basnas yang bertanggung jawab terhadap distribusi harta-harta muzaki yang dititipkan ke Basnas kita berdoa mudah-mudahan dengan perubahan rumah yang akan kita bedah dengan dana 25 juta dari Basnas Provinsi dan 15 juta dari Basnas Kabupaten Kota mudah-mudahan ibu dan 4 anaknya yang hatim bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak untuk ibunya Sementara itu, Warmiah penerima bantuan bedah rumah berkatakan sangat berterima kasih sekali kepada HBA dan Ketua Basnas Provinsi Jambi dan Basnas Kabupaten Mora Jambi yang telah berkunjung dan memberikan penyerahan bantuan bedah rumah ini yang sangat membantu sekali baginya Warmiah menjelaskan karena sudah puluhan tahun rumah ini tidak pernah diperbaiki dari awal tinggal bersama almarhum suaminya Warmiah berharap semoga HBA selalu sehat dan terpilih lagi menjadi anggota DPR RI dan juga untuk Ketua Basnas Provinsi Jambi dan Ketua Basnas Kabupaten Mora Jambi semoga semakin jaya berkah diridoi oleh Allah SWT setiap langkahnya untuk membantu para mustahik terbantu bu ya sudah berapa lama bu ini baru terjalisasi bu untuk dibangun bu sudah berapa lama bu 5 tahunan 5 tahunan ya jadi harapan bu ke depan bu dengan Pak HBA Basnas Provinsi dan Mora Jambi bu semoga harap yang belum dibedah ke depannya harap dibedah selanjutnya Ketua Basnas Provinsi Jambi Hasan Basri didampingi anggota DPR RI dari Komisi 8 HBA bersama Kasmadi Ketua Basnas Kabupaten Mora Jambi memberikan bantuan benar rumah secara simbolis bantuan sembahku dan Al-Quran dan uang saku dari Basnas Provinsi Jambi kepada Ibu Warmiah beserta anak yatim yang masih duduk di bangku sekolah SMP dalam kesempatan ini Ketua Basnas Provinsi Jambi bersama anggota Komisi 8 DPR RI HBA meninjau langsung kondisi rumah Ibu Warmiah RT 03 Teluk Raya penerima program benar rumah dari Basnas Provinsi Jambi dan Kabupaten Mora Jambi melalui aspirasi HBA Untuk diketahui Basnas adalah mitra Komisi 8 DPR RI dan untuk itu rumah Ibu Warmiah yang akan dibedah mendapatkan Rp25 juta dari Basnas Provinsi Jambi dan Rp15 juta dari Basnas Mora Jambi dengan total keseluruhan Rp40 juta dan akan selesai paling lama 2 minggu hingga 1 bulan ke depan dengan ukuran 7x5 meter dari Mora Jambi Muhammad Hamdi melaporkan untuk Bastas Corner danS tardang dari Mora Jambi bem datasets yang dapat membangun kata-kata 8 servis Mora Jambi awangan ber east www.injambi lain keg by dan